ini adalah menu kami hari ini gulai vegetarian atau gulai gluten ini rasanya enak banget mantul dan hari ini kita lagi ber vegetarian ya baiklah kita lanjut saja ke bahan-bahan dan cara pembuatannya nah disini bunda sudah siapkan ini daging gluten yang kemarin kita bikin ya ini kita potong-potong nanti disini untuk bumbunya sangat sederhana ya teman-teman karena kita vegetarian nggak boleh makan bawang ya hari ini kita mau bervegetarian nah disini ada kunyit satu ruas seperti ini ada serai dua batang ada cabai-cabai keriting lima buah dua lembar daun salam dan disini juga ada kemiri empat butir empat atau empat biji satu sendok teh ketumbar bubuk nah disini juga ada santan kelapa bunda menggunakan 1500 ml ini juga ada kaldu jamur dan juga garam disini ada gula oke kita lanjut saja ke cara pembuatannya ya ke langkah pertama nah sekarang kita mau memotong ini daging vegetariannya ya kita siapkan telan seperti ini nah kita potong sesuai keinginan masing-masing nah ini dagingnya itu seperti ini ya teman-teman ini daging vegetarian atau gluten glutennya itu berserat seperti ini inilah yang dinamakan daging vegetarian ya ini tinggal kita potong sesuai selera masing-masing ya ini sudah selesai kita potong kita sisihkan dulu disini ini kemarin untuk daging glutannya itu pak suami itu bikin 2 kg tepung ya kita gunakan tepung cakra kembar atau tepung protein tinggi ya teman-teman kalau kita beli untuk daging glutannya ini mahal banget teman-teman di supermarket ada dijual itu mahal banget nah serapnya itu seperti ini teman-teman ini enak banget lho oke ini sudah selesai kita potong seperti ini ini lalu ini kita masak ya sekarang ya nah sekarang kita ke proses memasak ya teman-teman disini bunda sudah siapkan kuali atau wajan dan ini sudah kita panaskan kalau sudah panas seperti ini kita tuangkan minyak secukupnya untuk menggoreng bumbunya atau membumis bumbunya ya lalu kita tuangkan bumbu halus kita masukin kita masukin daun gerai daun daun bawang dan juga serainnya ya kita tumis sampai harum nah kalau bumbunya sudah harum seperti ini lalu kita masukin daging glutannya kita aduk sampai semua bumbunya ini tercampur rata kalau bumbunya ini sudah tercampur rata seperti ini lalu kita tambahkan santan selapak disini bunda gunakan 1500 ml ya oke kita tunggu sampai matang nah ini sudah seperti ini ya teman-teman sekarang kita koreksi rasa oh ya teman-teman tadi ke penambahan bumbu eh penambahan garam mici-micu bunda lupa gak ke record ya gak apa-apa ini kita cobain dulu kita tes rasanya apa sudah enak hmm ini sudah pas asinnya pas gurihnya pas manisnya juga pas ini tadi bunda tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur 1 sendok makan garam garam bumbunya itu aja ya teman-teman karena ini pegetarian tidak boleh pakai micin yang biasa jadi kita menggunakan kaldu jamur nah ini sudah matang kita masak sebentar lagi lah ya supaya bumbunya itu lebih meresap nah ini kari pegetariannya itu sudah selesai ya teman-teman kita masak kari pegetarian atau kari gluten nah ini seperti ini dagingnya ini mantap banget teman-teman dagingnya itu kenyal-kenyal ya enak banget oke sekarang kita sajikan nah ini kari pegetariannya itu sudah matang ini kita matikan kompor dan siap kita sajikan ya ini mantap banget teman-teman seperti ini ya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan selalu mendukung channelnya bunda family semoga kalian semua selalu sehat panjang umur dimudahkan resekinya dilancarkan usahanya dijauhkan dari segala penyakit dan semoga kita semua sukses bersama dan bahagia selalu untuk sahabat yang baru menemukan channelnya bunda family selamat datang dan selamat bergabung dengan cara di like, komen, subscribe dan jangan lupa diaktifkan notifikasinya ya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan resep-resep bunda berikutnya terima kasih thank you so much ya ini mantap banget teman-teman mantul seperti ini selamat menikmati